Penyelenggaraan Piala Dunia tahun ini memang sedikit tidak biasa. Jadwal Piala Dunia 2022 di Qatar berada di tengah-tengah musim kompetisi Liga Eropa. Tidak hanya pertandingan di Liga masing-masing yang semakin memanas karena memasuki pertengahan musim, tapi juga berada di tengah musim Liga Champions, di mana kompetisi klub kasta teratas di Eropa adalah turnamen yang paling penting untuk klub-klub di Eropa. Belum lagi sebelumnya, ada gelaran UEFA Nations League dan pertandingan-pertandingan persahabatan yang juga membuat jadwal para pemain semakin padat. Hal tersebut sudah pasti mempengaruhi stamina dan performa para pemain. Tidak sedikit para pemain yang mengalami cedera akibat padatnya jadwal pertandingan di musim ini. Dan sialnya lagi, para pemain yang cedera tersebut juga terancam tidak bisa mengikuti gelaran Piala Dunia. Tidak heran, para pemain pun menjadi risau apabila mereka tidak berhati-hati atau beristirahat dengan cukup di tengah kompetisi yang padat musim ini. Mereka bisa terancam tidak ikut Piala Dunia yang akan digelar sebentar lagi. Hal tersebut diresekan oleh sebagian besar pemain. Tidak terkecuali dengan penggawa Real Madrid, performa El Real kini sedang berada di atas awan, baik itu di Liga Domestik maupun Liga Champions. Hal tersebut tidak lepas dari kerja keras para pemainnya di lapangan. Dan mengingat Piala Dunia akan digelar sebentar lagi, maka wajar apabila muncul pertanyaan, apakah beberapa penggawa El Real akan diistirahatkan? Namun sang pelatih Carlo Ancelotti dengan tegas menjawab bahwa pemain seharusnya tidak usah takut dengan cedera. Karena cedera sendiri adalah sebuah resiko yang harus diterima oleh setiap pemain sepak bola. Cedera ada dalam sepak bola. Jika Anda tidak ingin cedera, sebaiknya berbaring di sofa saja sambil menonton TV atau film. Saya pikir para pemain Real Madrid tidak perlu khawatir tentang ini. Jelas para pemain ingin mencapai Piala Dunia dengan kondisi yang baik dan kami tidak ingin mengambil resiko. Tegasnya, pelatih asal Italia itu juga mengungkapkan bahwa cedera adalah hal yang lumrah bagi pesepak bola. Artinya, apabila bisa menghindari cedera saat pertandingan, bisa juga mengalami cedera saat latihan. Anda memang bisa cedera dalam pertandingan dan Anda juga bisa mengalami cedera saat latihan. Anda bisa cedera saat tabrakan dengan rekan setim ketika sesi latihan. Ungkapnya, selain itu Carlo Ancelotti mengungkapkan bahwa setiap pertandingan yang dijalani Real Madrid adalah pertandingan yang penting. Meskipun pertandingan Liga Champions ketika mereka sudah dipastikan lolos, maka dari itu, Don Carlo mengharapkan performa terbaik anak asuhannya di setiap pertandingan. Di klub ini, setiap pertandingan itu penting. Kami ingin selalu menampilkan performa yang bagus. Ini adalah fase yang sibuk dengan banyak pertandingan. Bahkan, menurut saya terlalu banyak. Kami bisa mengatasinya dengan baik, tapi tetap saja ada beberapa cedera. Real Madrid seperti klub-klub lain, memang tidak bisa terhindarkan dari badai cedera akibat kompetisi yang padat. Benzema dikabarkan sedang menjalani pemulihan akibat cedera batis yang didaritanya. Sementara itu, Valverde juga dilaporkan mengalami cedera di bagian kaki akibat benturan saat menghadapi Sevilla. Selain itu, Modric juga masih mengalami cedera, sehingga diragukan tampil pada pertandingan Liga Champions nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.